Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. 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 Aku takut aku terus, aku takut, aku takut diadakan air. Astaghfirullahaladzim, kamu kesayang banget sih Masih. Ya udah, kamu lebih tinggal di sini aja dulu ya. Anggap aja rumah sendiri ya. Makasih banget ya. Sayang. Mas, ini teman aku Mas, Susi. Mas, yang dia Mas lagi ada masalah suaminya. Boleh ya Mas, dia tinggal di sini dulu. Iya, boleh. Sejak saat itu, Mas Erwin berubah. Dan yang aku gak tau. Ternyata setiap aku gak ada di rumah itu, Mas Erwin selingkuh. Selingkuh sama sahabat aku sendiri. Aku gak nyangka kalo sahabat aku sendiri itu tega menghancurkan pernikahan aku. Saya selalu dengan ketegaran, Mbak. Sekarang, surat-surat rumah dan semuanya Mbak harus selamatkan. Karena mereka mengincar itu, Mbak. Tenang aja. Setiap perbuatan jahat, pasti ada balasannya. Tuhan gak akan tidur. Tuhan pasti akan mencatatnya. Roy. Aku pamit dulu ya, Roy. Aku harus nguburin jenazah orang tua aku. Saya temenin Mbak. Gak usah, Roy. Gak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Makasih ya, Roy. Iya, Mbak. Enak banget kan? Kita senang-senang. Iya dong, Mas. Senang-senang pake duit orang. Enak kan? Gratisan. Dan kita gak usah kerja. Iya dong, Mas. Oh iya. Tapi kamu gak bisa kayak gini terus loh. Bila perlu kamu ambil aset dan tebungannya mayang. Iya kan? Kamu tenang aja sayang. Aku gak bodoh kok. Pokoknya kita akan ambil semuanya. Oke, Mas. Apa, Pak? Surat sertifikat ibu sudah sejak seminggu yang lalu diambil oleh suami ibu sendiri. Sebentar ya, Bu. Jelas semua legal, Mbak. Mbak Mayang dengan alasan sedang dirawat di UKD dan tidak bisa datang. Malah Mbak Mayang sendiri yang ngasih surat kuasanya. Mas Erwin tega banget kamu, Mas. Kamu udah memindahkan nama surat-surat aku. Sebentar, Pak. Tolong dilihat, Pak. Ini deposito saya. Sebentar ya, Bu, ya. Kalau deposito masih atas nama ibu sendiri. Alhamdulillah. Karena deposito ibu baru bisa diproses transaksi setelah batas waktu jatuh tempur. Mas, aku seneng banget. Kita abis pelang liburan terus pelanjut sepenir banyak gini. Bagus-bagus, kan? Mas. Kamu tuh tega ya, Mas sama aku, Mas. Orang tua aku baru aja meninggal, Mas. Tapi mana? Kamu gak ngejenaganya sedikitpun. Kamu tuh bener-bener keterlaluan, Mas Erwin. Hei. Lihat tuh. Gara-gara kamu sebenernya aku jadi rusak semuanya. Kamu tuh gak mau lupa dia ngerebut suami orang. Suami sahabat aku sendiri loh, Lisa. Barang, keluar kamu. Aku tuh udah bahagia dengan lu sih. Kamu tuh gak ada apa-apanya. Sekarang terserah kamu. Kamu mau tinggal atau kamu pergi? Mas. Kembaliin sertifikat rumah aku, Mas. Mana? Sertifikat? Ini tuh rumah aku. Rumah aku. Hah? Aku bisa usir kamu kapan aja. Ini tuh rumah aku, Mas. Bukan rumah kamu. Ingat itu. Kamu gak tau ya? Semua surat-surat atas nama aku. Sekarang kamu pergi atau kamu tinggal? Hah? Udah, Mas. Biarkan aja dia disini. Hei, Mayang. Kalo kamu pergi dari sini, semua hak kamu atas rumah ini gak ada. Oke. Kamu tetep disini. Tapi ingat. Kamu bukan siapa-siapa aku lagi. Ternyata banyak juga ya atas si Mayang. Apalagi warisan dari orang tuanya. Enak juga si Erwin bakalan dapet banyak. Pantesan aja dia gak mau ceraikan. Erwin harus ngasih hartanya buat gua. Ya aku harus pergi dari sini. Aku gak mau ada di rumah ini lagi. Rumah ini kayak neraka. Semoga setelah aku nanti cerai sama Mas Erwin, aku bisa hidup mandiri tanpa dia. Mas Erwin, kamu gak di kamar, Mas. Mau kemana kamu? Mas lepasin aku, Mas. Aku mau pergi dari sini, Mas. Aku gak mau tinggal di sini, Mas. Lepas. Berani kamu pergi dari sini? Mas, lepas, Mas. Aku juga bayar kebutuhan rumah. Ledang, listrik. Berani kamu pergi? Mas kok aku gak terima kamu bawain soal sertifikat itu, Mas. Aku gak terima. Aku pengen tinggal di rumah orang tuaku aja, Mas. Enggak. Kamu tetep di sini. Kamu gak boleh pergi. Mas, aku gak mau. Mas, aku mau pergi, Mas. Aku mau pergi, Mas. Diam. Enggak. Ikut aku. Ikut. Sini. Ayo ikut. Mas. Mas, aku mau jangan, Mas. Mas. Aku mau diapain, Mas. Jangan, Mas. Sini. Mas, aku mau jangan. Sini. Mas. Aku mau jangan sekapaku ini. Diam kamu. Di sini itu tempat yang layak untuk kamu. Mas. Aku mau jangan sekapaku di sini, Mas. Kamu gak akan bisa keluar tanpa sijin aku. Paham kamu? Mas. Dan jika kamu langgar, kamu akan mati. Kamu tetep dalam sini. Mas. Mas. Diam kamu di sini. Mas. Mas. Mas Erwin. Mas Erwin. Mas Erwin, buka pintunya, Mas. Mas Erwin. Mas, aku mau buka pintunya, Mas. Mas. Mas Erwin. Jangan burung aku di sini. Mas. Ma. Ma agak udah aku taruh di tempat yang aman. Pokoknya aku akan ambil semua artanya. Oke yaitu ya, Sem. Kita kamar lagi. Mas. Mas! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Mbak Mayang. Permisi. Eh, siapa lo? Kerumah orang malam-malam. Saya Ray Kiyoshi. Kamu pasti Erwin, suaminya Mbak Mayang. Saya temannya Mbak Mayang. Bisa saya ketemu dia. Eh, lo tuh gak punya sopan cantun ya? Malam-malam, kerumah temen perempuan. Ada suaminya lagi di sini. Hah? Udah sana pergi? Saya mau ketemu dia sekarang. Ada yang penting. Kok lo maksa sih? Ini rumah gue. Sana pergi! Sebenarnya yang gak ada sopan santun itu kamu. Siapa wanita yang selalu menemani kamu tiap malam di kamar? Eh, jangan kurang ajar loh. Jangan sampai gue terikin maling. Pergi gak? Pergi! Jangan sampai ke luks ini. Jangan sampai ke luks ini. Ya Tuhan, Bapak Mayang di mana ya? Tolong! Tolong! Bapak Mayang? Roy, Ya Allah, tolongin aku, aku disekap disini, tolongin aku, aku udah ngaku. Tapi aku gak bisa masuk ke dalam mbak, soalnya suami mbak udah usir aku mbak, dia gak suka aku dateng kesini. Yaudah mbak tunggu ya, aku akan dateng bersama Pak RT. Mas, mas, mas bangun mas. Hmm, ada apa sih? Itu di luar suaranya diput-diput, kenapa ya mas ya? Eh, apa lagi sih? Ada apa ini? Aduh, aku takut kenapa-kenapa nih? Tak, lebih baik kamu ambil Mayang dari gudang, lalu kalian tidur di kamar tamu depan, ya? Aku takut kenapa-kenapa? Ya, cepat. Cepat. Permisi. Ada apa nih Pak RT, malam-malam kesini? Maaf Pak Erwin, malam-malam mengganggu. Saya dapet laporan dari saudara Roy kalau istrinya Pak Erwin ada di gudang. Pak RT-nya bercanda ya? Mayang itu kan istri saya. Pasti nih ya, Pak RT dibohongin sama bocah ingusan seperti ini. Ya kan? Saya harap bapak-bapak dan Pak RT mengerti kalau saya gak mungkin melakukan itu terhadap istri saya. Kalian tega. Kalian tega sama aku. Aku gak akan keluar biarin aja semua orang tau kalau kalian udah nyekap aku di sini. Oh? Jadi sekarang kamu udah berani sama Mas Erwin, iya? Awaslah. Kalau sampai kamu bilang sama orang-orang, liat nih. Aku bakalan ngabisin kamu. Dia keluar. Ayo. Enggak. Aku gak mau keluar biarin aja orang orang gawak nih. Ayo pulak. Lepas. Eh kalau gitu, bisa panggilkan Mbak Mayang kesini. Iya. Atau kita langsung aja masuk Pak RT. Roy. Tenang, tenang, tenang. Pak Erwin, ini hanya untuk membuktikan saja. Bagaimana kalau kita di jika bisa masuk. Oke. Tapi kalau tidak terbukti, bocah ingusan ini harus minta maaf sama saya. Jangan cium tangan saya. Oke, ayo masuk. Aku wakil aja di orang. Eh. Masih. Masih. Cepetan mereng gila. Halo nggak putih ini, bakal kesukur kamu. Lihat Verte Istri saya sedang tertidur pulas Bersama temannya Dan tapi terbangun Terbukti kan sekarang Bocai ngusan ini tukang bohong Iya kan? Kalian dicip Mereka itu berbohong Verte Saya jelas-jelas tadi bicara sama Mbak Mayang di jendela gudang Dan Mbak Mayang itu disekap di gudang pak Nah Roy Kita sudah buktikan semua Kalau Mbak Mayang itu sedang istirahat Jadi tidak ada yang perlu dicurigai dan khawatirkan lagi Kalau gitu saya pamit dulu Pak Erwin Maaf saya sudah mengganggu Makanya Pak RT Pak RT jangan langsung percaya sama orang yang baru kita kenal Kalau gitu sekarang Roy Juntakan gue Ayo cepetan Cepat atau lambat Yang benar dan yang batil itu pasti kelihatan Banyak omong lo Lihat cium tangan gue Bisa begitu Pak Erwin Tapi kan Perteng Datang malam-malam ke rumah orang Udah gitu salah lagi Iya kan? Gak bisa gitulah Pak RT Cium tangan gue Buruan Apa sih Mayang? Aku bikinin kamu teh ya Kepala aku sakit banget Aku cuma butuh ke dokter Royan terinu ke dokter ya Mayang Kamu ini gimana sih? Aku kan suami kamu Masa minta atas sama Roy? Ayo sayang Aku anterin Bumbayan kenapa? Kepala saya sakit banget Pak Sakit Dada saya juga susah Asma saya Kampung Sejak kapan kamu punya asma? Ayo mbak Kita ke dokter Aku aja yang antar ya Mayang Jangan pergi Aku aja Mayang 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 Mbak Mayang itu sakit Dia harus ke dokter sekarang Gue suaminya Gue yang anterin Mbak Roy aja yang anterin aku ke dokter mas Ayo mbak Sudah sudut Kalian jangan ribut lagi Nah Roy Kita tidak usah ikut Kampur urusan mereka lagi Ini sudah malam Ayo kita pulang Permisi Pak Mari Pak Kamu akan terima kibatnya Mas Mas jangan mas Mas aku gak mau mas 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 Jangan Halo Dika Aku ada tugas baru buat kamu Iya mbak Kalau kamu mau dapetin uang lagi Kamu harus mengerjakan sesuatu yang udah kita rencanakan Oke mbak Saya ikutin permainan mbak Saya ikutin permainan mbak Oke mbak Oke mbak Bayang Bayang Kamu 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 tanda tangan Tidak mas Aku gak mau mas tanda tangan ini Cepat Cepat kamu bisa Disini Yang sama ya Eh jangan sampai gagal Aku udah capek-capek bikin surat ini Cepetan Eh cepat Eh Eh Aku gak apaan sih Ah Kamu tau gak Aku udah capek-capek bikin surat ini Ah Kurang aja yang kamu Mas udah sih mas Weh kan lagi sakit Sekali lagi kamu pukul dia Dia bisa mati mas Udahlah Udah nanti aja Kamu jangan paksa dia Tidak Bener kan dugaanku Mayang punya banyak warisan Deposito juga tanah dan uang Dan mas Erwin rakus mohonnya semuanya Kan pak aku tau Maaf Aku gak sengaja Harusnya aku yang minta maaf Soalnya tadi aku lagi buru-buru Maaf ya Ehm Masih apa yang disini dulu ya Bentar Saya Dika Mayang Ah permisi ya Ah sebentar sebentar Ehm Ehm Iya Aku sebenernya udah Ngamatin kamu sejak lama Aku suka wajah kamu dan Mata kamu Eh Makasih ya Ehm Maaf ya soalnya saya harus buru-buru Permisi Ehm Oke nanti kita ketemu lagi ya Ehm 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 Mbak kan tiap Mbak keluar rumah Erwin selalu ngikutin Mbak Iya Roy Aku tuh keluar kalo cuma kerja aja Roy Soalnya Erwin tuh butuh banget uang Dan aku dipaksa kerja sama dia Mbak Mayang Mbak gak bisa terus-terusan begini Mbak Mbak bisa mati Mbak harus keluar rumah itu dan kita lapor polisi Mbak Mbak Aku gak mau sampai rumah aku itu jatuh ke tangan mereka Roy Dan sekarang suratnya juga udah dipalsuin pake nama Erwin Aku gak mau sampai semua harta dan warisan aku itu jatuh ke tangan mereka Roy Jadi Mbak akan bertahan di sana Mbak Sampai aku rebut kembali surat pengalihan nama palsu itu dan Lucy pergi Terus Aku bisa bantuin apa sih Mbak Iya Roy Roy aku mohon sama kamu jagain aku dari jauh ya Roy Aku gak mau sampai aku meninggal di tangan mereka Roy Aku gak mau Aku punya wasiat Roy Aku pengen semua harta dan warisan aku itu Jatuh ke pantai suhan dan masjid daripada ke tangan mereka Aku titip ini ya Roy Mbak Mayang Aku pasti tolongin Mbak Em Tapi Mbak harus keluar dari rumah itu Mbak 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 Erwin melihat kita Mbak Mbak harus kabur Mbak Enggak Roy Aku gak bisa kabur Roy Erwin bisa cari aku dimana aja Roy Dia bisa nekat karena harta Mbak tapi Mbak gak bisa balik ke rumah itu Mbak Mereka pasti menyiksa Mbak 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 Kalau kamu keluar rumah dan berani ketemu orang selain aku Kamu akan mati Apalagi kamu ketemu polisi dan ketemu Roy Kamu akan mati Mbak 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 Mas 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 kamu bunuh aja aku mas Daripada aku ngeliat Mbak 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 Nika? Mayang, sejak pertemuan gak sengaja itu, aku sanggup pikiran kamu terus. Dan aku cari tahu kamu. Tapi kamu tahu kan aku ini udah menikah. Ya, aku tahu. Tapi dalam hati aku gak tahu kenapa kalau kamu itu pernikahan gak bahagia. Mayang, kamu kenapa? Enggak, aku gak apa-apa. Mendingan kamu pergi sekarang aja deh. Sebelum suami aku pulang, aku gak mau. Dia lihat adik-adik datang kesini. Dia bakal marah. Mayang, aku gak takut. Dan aku ngomong kalau pernikahan kamu itu gak bahagia. Dan nasibku juga sama, Mayang. Aku ingin ngajak kamu keluar sebentar malam ini. Deket kok. Aku janji, sebelum suami kamu datang, kamu udah di rumah. Mayang, aku ingin pengen coba jalan. Ayo, Mayang. Mbak Mayang udah gak boleh lagi tinggal di sini. Dia bisa mati di siksa batin dan fisiknya. Mbak Mayang. Mbak Mayang. Mbak Mayang. Mbak Mayang. Mbak Mayang. Kemana Mbak Mayang? Kemana Mbak Mayang? Kemana mereka semua pun gak ada di rumah? Mbak Mayang? Mbak Mayang? Mbak Mayang ada di suatu tempat. Dan bersama seorang pria. Tapi, aku gak bisa lihat siapa pria itu. Bapak Mayang sama siapa ya? Jadi, aku benar-benar gak bahagia. Isi selingkuh, depan merasaku. Makanya aku putuskan untuk menceraikan dia. Dan tak kenapa, pertama kali aku ketemu sama kamu, hati aku baru kekencang banget. Maaf ya, kalau terdengar seperti gomel, tapi itu yang aku rasai sekarang. Aku simpatik banget sama hidup kamu. Aku berharap, semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan lagi ya. Aku juga bingung kamu tahu dari mana semua tentang aku. Sampai-sampai kamu tahu kalau pernikahan aku itu gak bahagia. Maaf, kalau aku sentuh kamu. Aku cuma pengen ngeyakinin kamu, kalau aku tuh bener-bener banget pengen dekat sama kamu. Jadi, tolong percaya sama aku. Dan kalau ada apa-apa, cerita sama aku ya. Iya. Nika, maaf banget aku harus pulang. Makasih ya. Aku hantar ya. Ini gak usah, gak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Aku pengisi dulu ya. Eh, udah. Eh, Mayang! Nanti aku hubungin kamu lagi ya! Hah? Lu sih? Eh... Halo? Gimana? Berhasil? Lu getah, gak tahu gue aja. Semua cewek. Kalau gora itu akan berteguk lutut sama gue ya. Dan sekarang, Mayang udah mulai-meleleh sama gue. Pokoknya tenang aja. Semuanya beres. Kasar aku selalu. Yaudah lah, gak apa-apa. Yang penting lo bisa rayu dia dan bisa dapetin surat-surat itu. Sampai jatuh ke tangan lo, oke? Oke. Sayang, maaf ya. Tadi itu Catherine yang telpon. Iya, gak apa-apa. Terus kamu pilih yang mana? Tidak tahu deh. Aku terserah kamu aja deh yang mana. Eh, kalau menurut aku, kamu ucoknya apa yang itu? Kamu akan kelihatan lebih cantik, sayang. Wah, gimana ya Mas Erwin nyimpen surat penandatangan palsu itu? Sertifikat takut ini bikin palsu sama dia? Kok kasurnya berantakan banget ya? Eh... Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Ya Allah, gawat. Mas Erwin dah pulang lagi. Aduh, aduh, aku harus umpetin surat ini. Bagus. Dah kabur kamu ternyata ya. Betah juga kamu di sini. Yaudah, buatin aku kopi. Betah di rumah. Atau abis ketemu seseorang yang tampan dan juga berat-at. Apa maksudnya Lucy bicara kayak gitu ya? Apa dia nyiat aku jalan sama nikah? Hahaha. Mas? Mas gak apa-apa? Saya gak apa-apa kok. Gak apa-apa. Mau saya ubatin, Mas? Gak usah, makasih. Gak apa-apa. Saya mencium. Energi gak enak di sini. Dan saya tahu, kamu lagi dekat sama siapa. Tapi, ini bukan kamu banget. Kamu sebenarnya gak suka. Dan kamu terpaksa. Halo, mbak. Mbak, mbak kemana aja sih mbak? Dari tadi saya teleponin handphonenya gak aktif. Halo, Roy. Roy, aku udah dapet surat pemindahan sama palsu itu, Roy. Aku pengen cepet-cepet pergi dari sini, Roy. Hape aku low blade. Ini aku pakai hape-nya Mas Ewin. Kalau suami ada tahu dia pasti marah banget sama aku. Iya. Mas. Mas. Kurang ajar kamu ya. Kamu mancing aku untuk berbuat kasar sama kamu. Hah? Mas, aku. Oke, Mas. Aku. Mas, jangan, Mas. Aku. Jangan, mas. Aku. 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 Roy. Roy, kamu di mana, Roy? Ya Allah, semoga kamu dengar aku di sini. Mayang, ayo cepet dengan aku. Aku tahu yang terjadi sama kamu. Kamu gak salah bersama aku. Ayo, cepet. Ya Tuhan, aku terlambat. Kamu bermain ke mana itu? Sama siapa? Aku coba kesana. Ya Tuhan, bantu aku. Semoga aku bisa ketemu umumnya. Mayang. Kamu jangan takut ya. Kamu di sini aman kok. Ya. Dika, kamar mandinya di mana ya? Aku payah ambil air wudu. Kamar mandinya ada di sebelah sana. Ya, silahkan. Dia punya segala. Ini yang diincar si Lucy dan siapa. Mayang kalau kamu mempunyikan di balik bajunya. Aku bisa payah. Aku bisa paksa dia. Dan semuanya bisa kembali kamu. Tapi di sini cuma ada aku. Mayang. Mayang. Mayang! Hah? Kenapa? Mayang pergi ambil syedipi kataku. Apa? Mas, aku gak mau miskin mas. Kita akan menikah mas. Mas, mobil mayang itu akan jadi hak aku kan mas. Enak aja. Mobil mau aku jual. Kita butuh banyak uang untuk menikah. Rumah ini gak akan bisa kita jual karena sertifikannya gak ada. Kalian gak jangan bawa aku mas. Semua ini bukan milik kamu tapi milik Mayang. Aku gak mau miskin sama kamu. Eh, jangan seenaknya kamu datang hancurin pernikahan aku. Dan kamu pergi gitu aja. Kamu udah selalu laki-laki bejat mas. Aku tuh sering pijan sama laki-laki malaku. Dan aku tahu mana yang baik dan juga setia. Tapi kamu payah mas. Asyam, mayang kita selalu. Eh, mulai lagi aku ya. Lusi, Lusi, jangan tinggalkan aku, Lusi. Lusi udah kabur. Pasti dia ingin saya periksa ini. Aku bisa kaya. Ibu aku bisa sembuh dan operasi. Aku bakal paksa, mayang, butuh tanda tangan nih semuanya. Lalu aku kabur. Beres. Aduh. Aduh. Aduh, kamu gak apa-apa nih? Aduh! Aduh, aku gak apa-apa nih? Kamu kenapa? Dika, Dika, ini aku lu sih Dika, kamu dimana? Dika, kamu mau kabur ya bawa harta itu? Lu sih, Maya itu sakit habis dipukulin. Aku mau buat dia ke dokter. Kita dosa kalau dia sampai meninggal. Dika, lu itu temen gue. Kita mabok bareng, judi bareng. Lu kan cari duit buat nyokap lu. Terus sekarang lu bilang takut dosa. Udah lah, jangan buak-buak waktu. Mana surat-surat itu? Gue tau kalian mau kabur kan? Kita segera pergi ke pengacara. Lu dapet bagian lu dan gue dapet bagian gue. Udah beres, apa lagi coba? Buruan Dika, lu mau si Erwin disuluh kesini? Gue butuh duit Dika dan lu juga kan? Kalian licik. Kalian suka ngambil harta ini tanpa aku. Iya. Dan kamu, Lucy. Kamu mau kayak sendirian tinggalin aku? Hah? Mas, kamu egois. Kamu mau nguasain hatanya Mayang sendirian. Iya, kamu nggak bagi-bagi aku. Harta ini nggak akan jadi milik kamu. Ini punyaku. Mas, kembali ditemunya aku sama temen aku, Mas. Awas! Mas! 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 Effect. Iya, Roy. Tapi, tapi gue jatuh hati bener sama Mayang, Roy. Ini, semua surat berharganya Mayang. Gue selametin. Sekarang bawa Mayang, Roy. Gue cuma titip pesen. Gue sayang banget sama Mayang, Roy. Ya udah, kamu harus kuat ya. Kamu pasti bisa kabur. Kamu pasti bisa ketemu Mbak Mayang lagi. Ayo, ayo. Mas! Kamu gak akan bisa pergi bawa harta itu, Mas! Nih, Lusi! Aku bisa nekat! Nggak, Mas! Kamu tuh cinta sama aku. Kamu gak mungkin nabrak aku, Mas! Lusi, minggu, Lusi! Yang penting harta ini jadi milik aku. Harta ini milik aku. Suratnya kosong. Mana surat-suratnya, Mayang? Mana harta kamu? Kamu! Kamu yakin? Kamu balik ke kampung, gak pamit dulu sama kita. Gue masih syok, Roy. Hidup di Jakarta. Kejadian meninggal Lusi kemarin. Buat gue semuanya titik balik. Ini titipan dari Tuhan buat kamu. Buka aja. Roy. Apa nih, Roy? Duit ini kamu pakai operasi buat ibu kamu. Bawa ibu kamu sekarang ke Jakarta. Gue gak pantas, Roy. Gue hampir nyawa kayak si Mayang, Roy. Tidak, Tuhan itu malah tahu. Tuhan tahu kalau kamu itu baik. Oh, iya. Kamu pernah berpesankan tentang Maya ke aku. Mending kamu sampaikan aja langsung orang yang ada di belakangmu. Aku gak tahu mau ngomong apa, tapi aku gak pantas, Mayang. Ini bukan buat kamu, tapi buat ibu kamu. Seperti kata aku, aku suka wajah dan mata kamu.